Halo guys, jumpa lagi di Kak Yagaming Nah kita mau review dekorasi rumah di Sakura School Simulator Mana dia ID-nya? Ini dia ID-nya ya Sebentar, sebentar Oke, ini dia ya Dari Siti Humairah Channel Yang jadi developer Dari rumah yang akan kita review ini ya Thank you ya Siti Kalian juga kalau mau subscribe Subscribe channelnya Siti ya Oke guys, ya Kalian apa kabar? Semoga selalu sehat Selalu bersemangat ya Oh iya, aku mau say hi dong ya Buat Ica Ica, apa kabar ya? Semoga Ica sehat juga ya Oke guys, nah ini dia rumahnya Kita udah sampai Tapi kita cari Oh, turun dulu sini ya Nah ini rumahnya Rumah minimalis Dengan dominasi warna ungu Ya, ungu tua Ada agak mudaan dikit ya Mana depannya ya? Aku lagi nyari depannya mana ini ya? Oke guys ya Bingung nyari depannya Padahal rumahnya kecil kan? Nah, ternyata ini depannya ya Oke guys, jangan lupa juga subscribe channel aku ya Untuk yang sudah subscribe Thank you Ya, berdoain kalian selalu Dalam lindungan yang maha kuasa ya Oke guys, kita masuk Lompat satu-satu dulu ya Kayak main setata ya Nah, kita masuk dalam rumahnya Ini rumahnya Kita baru masuk Buka pintu Ketemunya ruang tamu Ruang tamunya ada sofa Sofanya sofa yang Satu-satu gitu ya Gak yang panjang Dan di sampingnya itu ada dapur Nah, di belakang dapur Ada apa nih? Oh, ada toilet guys Ada toilet dan kamar mandi Kamar mandinya gak pake batap ya Namanya rumahnya kecil Pake shower aja Nah, kalau di belakang ruang tamunya apa nih? Oh, ini tuh tempat ngejemur pakaian Sekaligus kita bisa santai-santai sore di belakang ini ya Oke Cak lah kita masuk lagi ke dalam yuk Itu ada dapur Itu ada ini Nah, kita masuk sini Oh, ini tuh kamar guys ya Kamar dengan nuansa love Cerminnya itu bentuk love Dan hiasan Kamarnya juga bentuk love Jadi Rumah minimalis estetik ini ya Selain didominasi warna abu-abu ya Dia juga ada masukin Unsur natural ya Nah, ini enak banget guys Santai di sofa Di sini ya Dan Yang pastinya Rumahnya karena kecil Jadi untuk halaman depan itu Dia gak terlalu banyak tanaman lah ya Gak kayak rumah sebelum ini yang Ada kayak taman Banyak tanamannya ya Ini gak Nah, ini yang aku bilang tadi ya Ada perpaduan Natural juga disini Kayak tembok gini ya Dia buat kayak bentukan Daun-daun Kita ke belakang Aku tertarik dengan itu Salfok ya Dengan itu apa ya Kayaknya tempat bermain Di belakang itu ya Yaudah, kalau untuk review rumahnya Segitu aja ya guys Kita menuju ke sini dulu ya Sekali liat-liat ya Oh iya, bener kan Ini tuh taman bermain guys Ih, enak banget punya rumah disini ya Enak nih ya Banyak mainan Ini apa ini namanya ya Yang tau komen ya Aku gak tau ini apa Nama mainannya ini ya Oke guys ya Ih, bener ini taman bermain Kayaknya asik ya Nanti aku ajak Yuta Sama Mio Ah, kesini ah Nah, gimana ya Cara mainnya Kenceng banget nih Wop, lompat Kalian yang sedang sakit Juga semoga Cepat diberikan kesembuhan ya Biar bisa beraktifitas lagi Kayak biasanya Gak enak banget ya Di saat aktivitas kita banyak Tapi malah Sakit Tapi memang Kondisinya ya Kayak ginilah Sekarang ya guys ya Cuacanya juga ya Mungkin di beberapa daerah Mungkin di daerah kalian Juga begitu ya Cuacanya kurang Bersahabat Dengan kondisi tubuh kita ya Dari hujan Nanti panas Dari panas Nanti hujan Jadi ya Banyak yang Imunnya itu drop Jadi sakit Lagi musim kan ya Sakit ya Mudah-mudahan Segera sembuh ya Oh, disini itu Untuk nyetelnya guys Ini bombolnya Bisa di on Bisa di off Oh, ya Kita ke Yang itu Apa ya Yang sebelahnya ya Oh, ini Untuk yang ini Oh Bisa di switch kecepatannya Tapi cara naiknya gimana Oke lah ya Mantap-mantap Asik nih disini Sambil main-mainan Bawa Yuta Mio Sore-sore Atau Bawa Taiga juga ya Yaudah lah Nanti aku bawa lah Mereka kesini ya Main sore-sore kesini ya Segini dulu Untuk review Dekorasi rumah Di Sakura School Simulator Jadi ini Rumah estetik Eh, rumah minimalis estetik Di belakangnya Ada taman bermainnya juga Ya guys ya Oke guys Thank you untuk kalian Udah nonton video ini Jangan lupa juga Untuk nonton video lainnya Ya Thank you Aku pamit Bye-bye